Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta Episode 6 Tia yang sedari tadi tidak bisa tidur menata ponselnya. Sebuah pesan masuk melalui ponselnya. Dia tidak mengenal nomor itu. Tapi ketika melihat wajah si pemilik nomor, membuatnya enggan untuk membaca pesan itu. Tapi dia penasaran dengan isi pesan yang dikirim Aldo. Huh, siapa juga yang mau menikah denganmu? Kuru tutia sembari mengetik sesuatu di dalam ponselnya. Malam calon suamiku yang mesum, aku tidak yakin kamu bisa menafkahiku. Mungkin gajimu hanya cukup untuk perawatanku saja. Pesan terkirim. Di rumah sakit, Aldo membaca pesan itu. Nah kan benar, gajiku tidak cukup. Kuru tutu Aldo sembari mengetik sesuatu. Aku tidak menginginkan perpisahan. Dan penyebab perpisahan di dalam rumah tangga biasanya ada tiga. Satu tidak ada cinta, dua masalah ekonomi, dan ketiga orang ketiga. Tapi berhubung kita ada di nomor satu dan dua, maka kuputuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan ini. Membaca hal itu membuat dia senang. Dia langsung menghubungi nomor Aldo. Ya calon istriku, sahut Aldo. Cih, gak usah sok manis. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan itu. Jadi, kita harus mengatakan hal ini kepada keluarga ku besok. Ujar dia. Oke, besok pagi aku akan ke rumahmu. Aldo langsung menutup panggilan itu secara sepihak. Keesokan paginya. Aldo dan dekan sejawatnya meninggalkan rumah sakit. Digantikan dengan si pagi. Mobilnya harus terjebak macet. Duh, macet. Berutunya dengan mata yang sangat berat. Mobilnya terjebak macet yang cukup panjang. Sedangkan Tia di rumahnya sedang menunggu Aldo. Dia tidak memberitahukan kepada orang tuanya jika Aldo akan datang. Dia khawatir jika orang tuanya tahu akan memanggil keluarga besarnya. Yang mana akan sulit untuk mereka menjelaskan ke orang tuanya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mobil yang dikemudikan Aldo sampai di depan rumah keluarga Tia. Dia buru-buru menghampiri Aldo. Kenapa lama sekali? Tanyanya. Rindu ya, tebak Aldo. Terlalu percaya diri. Tia mengerucutkan bibirnya. Tia menarik tangan Aldo membawa pria itu ke dalam rumahnya. Eh, ada calon mantu. Hujan mamanya Tia. Eh, anu. Aldo gugup. Silakan duduk. Hujan ibu Wina. Aldo duduk dan di sebelahnya Tia. Tidak berapa lama papanya Tia datang dan duduk di hadapan mereka. Wanita parubaya itu menyajikan minuman hangat untuk calon mantunya. Baru pulang kerja atau mau berangkat kerja? Tanya mamanya Aldo sembari duduk di depan Aldo. Baru pulang tante sahutnya. Apa ada yang mau dibicarakan? Tanya papanya Aldo. Eh, anu. Aldo gugup. Tia menyenggol pria itu agar mengatakan yang sebenarnya. Tapi Aldo tidak pekah dan dia terlalu mengantuk. Pak, sebenarnya timpal Tia. Pasangan parubaya itu menoleh ke arah anaknya. Kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Iya kan? Tia menyenggol Aldo. Hah? Tanya Aldo yang dalam keadaan sangat mengantuk. Ayo katakan. Bisik Tia. Aku mengantuk. Sahut Aldo sembari menguap. Pasangan parubaya itu menatap anak dan calon mantunya dengan tatapan mengintimidasi. Apa benar kamu dan Tia tidak pernah melakukan hubungan itu? Tanya papanya Tia curiga. Tidak sahutnya. Lalu, yang berbohong mama kamu? Tanya ibu Wina. Tidak sahut Aldo lagi. Dari tadi tidak terus gerutu mamanya Tia. Jelaskan kepada kami cerita yang sebenarnya. Ujar papanya Tia. Tidak sahut Aldo lagi. Apa maksud kamu? Bentak pria parubaya itu. Dan hal itu membuat Aldo kaget. Dari tadi tidak dan tidak gerutu papanya Tia. Tidak bisakah saya tidur? Sahut Aldo dengan mata yang merah. Oh, maksudnya itu. Mamanya Tia menganggukkan kepalanya mengerti. Tia, antarkan calon suami kamu ke kamar tamu. Dia terlihat sangat mengantuk. Tita mamanya. Dengan kesat, Tia mengantarkan Aldo ke kamar tamu. Kamu itu bukan membantuku, tapi malam rusak semuanya. Gerutu Tia kesal. Tapi Aldo telah terbaring di atas kasur itu. Tidak menghilaukan lagi di mana dia tidur. Huh, Tia mengentakkan kakinya dan berlalu meninggalkan Aldo yang telah tertidur. Di ruang keluarga telah ada orang tuanya. Duduk Tia. Gadis itu duduk di hadapan kedua orang tuanya. Papa dan mama mau tanya, apakah kamu hamil? Tanya mamanya lagi. Yang enggak lah, berhubungan saja belum sahurnya. Hal itu membuat kedua orang tuanya saling pandang. Lalu, yang dikatakan orang tuanya Aldo, kalau kamu menemui mamanya sembari menangis, apa itu juga tidak benar? Tanya papanya. Itu benar, tapi aku je... Tia diam, karena papanya telah mengangkat tangannya. Yang berarti jika tidak ada penjelasan lagi. Kami sudah mengerti. Ini hanya rencana kamu untuk membatalkan pernikahan itu. Tidak ada tol menawar. Kamu dan Aldo akan menikah. Ujar papanya tegas dan berlalu. Tia mengentakkan kakinya kesal dengan semuanya. Hari ini kamu jangan pergi ke toko. Papa dan mama akan pergi mengurus surat-surat pernikahan kalian. Kamu harus menemani Aldo di sini. Jelas namanya. Apa maksud mama? Tia bingung. Ya, kamu belajar melayani calon suami kamu. Tapi ingat, bukan melayani kasut. Cukup yang kemarin dulu kalian melakukan. Dan untuk selanjutnya setelah sah. Mama ngomong apa sih? Aku tidak pernah melakukan itu dengannya. Jelas Tia. Kamu pikir mama percaya? Sahut mamanya dan berlalu. Tia benar-benar kesal. Aldo sama sekali tidak dapat membantunya. Pria itu mah tertidur pulas di rumahnya. Setelah orang tuanya berangkat, dia menghubungi Zelin. Lim, aku tidak ke toko hari ini. Ujernya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Saud Zelin. Kamu tidak tanya kenapa aku tidak datang? Tanya Tia balik. Ya, aku tahu. Kamu sudah ngerepot mengurus pernikahanmu. Kok ada Zelin? Zelin? Teriak Tia kesal. Jangan teriak. Antara keriput. Sahut Zelin dengan gelak tawanya. Moro-boro mengurus pernikahan. Yang ada, aku ingin pernikahan itu batal. Emosi banget. Nanti jatuh cinta loh sama si pria itu. Siapa namanya? Tanya Zelin. Aldo. Sahutnya. Nah, kamu saja hapel namanya. Jelas hapel. Karena dia, aku dan ibunya terjebak dalam masalah ini. Gerutu Tia. Eh, yang salah disini bukan Aldo dan ibunya. Tapi kamu. Kan kamu sendiri yang mengaku-ngaku di noda ya anaknya. Nah, jadi masalah kan? Ah, kamu. Rengek Tia dan menutup panggilan itu. Tia menunggu pria itu di ruang keluarga. Gara-gara dia juga, aku tidak bisa keluar rumah. Gerutunya. Untuk menghilangkan rasa bosannya, Tia menyalakan televisi mencari siaran yang bagus. Terus mencari, tapi tidak ada siaran yang bagus. Lama-lama dia tertidur sembari memegang remote TV. Di kamar tamu. Aldo mengerjabkan matanya, tak kalah perutnya memanggil minta diisi. Melihat sekeliling kamar itu. Dia belum cukup sadar dengan keberadaannya. Membuka pintu kamar dan melihat rumah yang sangat besar. Ini di surga atau ini masih mimpi? Gumamnya bingung. Aldo terus melangkahkan kakinya. Dan dia melihat ada seseorang tidur di ruang keluarga. Dia berjalan mendekat, memastikan siapa yang tidur di depan layar televisi. Oh, calon istriku. Ternyata ini rumahnya. Gumamnya Aldo ingin berlalu. Tapi dia kembali menolai Tia. Cantik, gumamnya. Dan muncul sifat jahilnya. Aldo duduk di bawah sofa, dengan wajah menghadap Tia. Dia menggenggam jari jemari Tia, dan lalu meniup mata gadis itu. Dan seketika Tia terbangun, Aldo pura-pura tidur. Sontak Tia kaget ketika ada Aldo di depannya. Dan dia buru-buru mengempaskan tangan Aldo yang berada di jari jemarinya. Kenapa ada kamu? Tanya Aldo pura-pura tidak mengerti. Kenapa kamu udah di sini? Dan kenapa tanganmu memegangku? Tanya Tia sembari memindahkan posisinya dengan duduk di tempat lain. Aku pun tidak tahu. Sahutnya bohong. Kamu tadi tidur di kamar tamu. Kenapa bisa sampai sini? Tia menatap curiga. Wah, sepertinya penyakitku kambuh. Sahut Aldo bohong. Penyakit? Kamu sakit apa? Tia penasaran. Dia akan menjadikan itu untuk alasan membatalkan pernikahannya. Aku suka tidur sambil berjalan. Malah, kadang aku bisa tidur sembari makan. Sahutnya asal. Dan penyakit ini juga menular. Hujar Aldo menakuti. Tia bergidik membayangkan dia akan tertular penyakit itu. Aku akan mengatakan kepada mama kalau kamu punya penyakit nular. Dan aku yakin pasti papa dan mama akan membatalkan pernikahan ini. Sahutnya semangat. Ya katakan saja, jangan sampai keluarga besarmu tertular. Kan aneh kalau satu keluarga semuanya tidur sambil berjalan. Memangnya mau tawuran. Hujar Aldo sembari berlalu. Tia tersenyum sumberingah. Akhirnya ada celah untuknya membatalkan pernikahan itu. Hai cantik. Panggil Aldo. Tia menoleh ke arah pria itu. Apa? Sahutnya ketus. Tapi bohong. Hujar Aldo sembari tertawa. Apanya yang bohong? Tiara masih bingung. Nih tentang penyakit itu. Mana ada sejarahnya itu menular? Apa? Teriak Tia kesal. Jadi apa yang kamu lakukan tadi di sini? Tia menunjuk ke arah sofa tempat dia tertidur tadi. Menciummu. Sahut Aldo bohong. Apa? Tia teriak. Dia melemparkan semua bantal sofa ke arah pria itu. Aldo dapat menghindar. Dan pada saat melempar bantal sofa yang terakhir, bantal itu mengenai wajah papanya. Seketika Tia dan Aldo dia mematung. Ya ampun, apa-apaan ini? Kerutu Ibu Wina sembari mengambil semua bantal sofa yang ada di lantai. Apa kalian bertengkar? Apa kalian bertengkar? Tanya Pak Teguh. Dia apa? Dia menunjuk Aldo. Tadi men... Dia diam. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Yang mana jika dia melanjutkan, sama saja dengan meyakinkan kedua orang tuanya. Jika dia dan Aldo memang telah melakukan hubungan badan. Tante, om, aku permisi dulu. Terima kasih telah diizinkan tidur di sini. Ujar Aldo pamit. Kamu sudah makan? Tanya Ibu Wina. Nanti makan di rumah saja. Aldo menolak. Oh ya sudah. Wanita parubaya itu menolehkan anaknya. Katakan kepada orang tua kamu. Nanti malam kami akan ke rumah kamu. Sekalian berkenalan dengan papa kamu. Ujar Ibu Wina. Mama? Dia tidak bisa. Nanti dia masuk malam. Benar kan? Tia mengedipkan matanya ke arah Aldo. Benar-benar salah. Saud Aldo. Saya masuk siang besok. Jadi nanti malam saya jadi rumah. Saud Aldo. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tahu anaknya selalu berencana membatalkan pernikahan itu. Aldo pamit meninggalkan keluarga itu. Dan Tia kembali ditatar kedua orang tuanya. Bersambung. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.